Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah Sun Wukong yang canon dengan film Mount Keking The Volcano yang kemarin. Tetapi disclaimer dulu, sebenarnya ini film rilis duluan ya, jadi timelinenya ini dulu baru yang Volcano. Tetapi sama sekali nggak masalah kalau kalian nonton yang kemarin dulu, hitung-hitung nih video adsense-nya nanti bisa buat THR beli kongguan pas lebaran. Tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Jauh di sebuah hamparan pasir, terlihat Tong Sancong yang sedang sendirian didatangi oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Mereka singgah sejenak dan menawari Biksu Tong dengan air mereka untuk melepas dahaga di tengah teriknya gurun pasir. Tetapi Biksu Tong malah menolaknya, mengingat sebelum pergi, Sun Wukong muridnya berpesan agar ia tidak menerima apapun dari orang asing. Tak enak menolak niat baik mereka, lalu Biksu Tong menjelaskan kalau ia bersama para muridnya adalah utusan ke barat dalam sebuah misi untuk mengambil kitab suci. Kini ia sedang menunggu dua muridnya, yaitu Cupatki dan Sun Wukong yang pergi untuk memeriksa wilayah ini. Di tengah percakapan mereka, seorang anak dari kelompok itu pergi cukup jauh karena penasaran untuk melihat sebuah tengkorak raksaksa. Namun tiba-tiba sebuah badai pasir muncul dan siap menerjang anak itu. Dengan sepontan, orang-orang berlarian untuk menyelamatkannya. Tetapi mereka semua gagal dan satu persatu malah jatuh ke dalam pasir hisap. Kini Biksu Tong tengah dilanda dilema harus bertindak atau tetap diam. Jika ia sampai keluar dari lingkaran pengusir siluman yang telah Wukong buat, maka para siluman akan dengan mudah menangkapnya, mengingat daging tong sancong memang selalu menjadi incaran para siluman. Karena sifat walas asihnya yang begitu besar, ia pun mengambil resiko untuk keluar demi menyelamatkan nyawa di depan matanya. Dan benar saja, ternyata ini semua adalah tipu muslihat siluman yang ingin menangkapnya. Tanpa pertahanan apapun, dengan mudah siluman itu berhasil membawa Biksu Tong ke markasnya. Dan film The Monkey King, Demon City pun dimulai. Beberapa lama kemudian, Wukong dan Patke yang telah kembali mendapati kalau gurunya sudah tidak ada. Patke yang merasa putus asa, malah berniat membatalkan perjalanan dan membagi bekal mereka. Tetapi Sun Wukong bersih keras untuk mencari gurunya dengan mencari informasi di sebuah kota yang tak jauh dari mereka. Di sisi lain, Biksu Tong berhasil diculik oleh seluman berwajah mengerikan yang bernama Zulumat. Dari sini terungkap bahwa sebenarnya Zulumat bukan mengincar Biksu Tong, melainkan ingin jantung batu milik Sun Wukong untuk menyempurnakan kesaktiannya. Kembali ke tempat Wukong, bersama Patke ia telah sampai di kota. Mereka mengubah wujudnya menjadi lebih manusiawi agar tidak menarik banyak perhatian. Di sana mereka hampir diusur oleh Jono dan Joni yang mengira mereka adalah penipu. Untunglah mereka ditolong oleh seorang wanita ramah bernama Sakura. Singkat cerita, Sakura mengajak mereka makan di tempatnya. Berbeda dari Cupatke yang merasa sangat senang, Sun Wukong malah terlihat tidak senyum sedikitpun karena sedari awal tahu kalau kota ini adalah kota seluman yang seluruh warganya adalah seluman. Tetapi Patke mencoba menenangkannya dengan mengingatkan kembali bahwa tujuan ia kemari adalah untuk mencari informasi mengenai seluman yang telah menculik gurunya. Tak lama setelah itu datanglah tiga orang pendeta yang masuk ke rumah makan itu. Sakura lalu menyambut baik mereka, tapi sang ketua pendeta malah mengatakan bahwa ia ingin pesan daging siluman. Si pendeta lalu malah menyerang Sakura karena ternyata ketiganya adalah pembahasmi siluman. Dari sini pun terungkap bahwa wanita ini ternyata adalah jelmaan dari seluman bunga. Jono Johnny yang membantu juga bukan tandingan para pendeta ini. Pada awalnya, Wukong terlihat sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan makannya. Namun setelah sebuah pisau nyasar mengenai kepalanya, ia pun akhirnya turun tangan. Menggunakan Toya Saktinya dengan mudah ia dapat mengalahkan para pendeta itu. Setelah menunjukkan wujud aslinya, ternyata di tempat ini mereka cukup terkenal. Warga yang melihatnya segera mengumumkan kedatangan mereka. Mencium hawa siluman yang begitu banyak berkumpul di satu tempat, Sun Wukong pun keluar untuk memeriksanya. Dan benar saja, semua warga siluman telah berkumpul. Di sana juga ada seorang anak bernama Liu Sang yang ternyata sangat ngefans dengan kerasakti. By the way, anak ini mengingatkan saya dengan Liu Er, anak di animasi The Monkey King Hero Ispek ya. Di tengah keributan itu, sang tetua datang dan menyampaikan suatu kehormatan kota kecil mereka didatangi oleh Sun Wukong dan Cupatkai, dua dewa tersohor. Kemudian ia menjelaskan bahwa dulu tempat ini adalah negeri seribu bunga, namun pada ratusan tahun silam bola api raksaksa jatuh ke tempat ini yang mengubah lautan bunga menjadi gurun pasir hisap. Malam harinya, diadakan sebuah pesta untuk merayakan kedatangan sang legenda hidup Sun Wukong dan mantan panglima Tianpeng Cupatkai. Sun Wukong yang tengah sendirian kemudian didatangi oleh Liu Sang yang memberikan ia buah-buahan kesukaannya sesuai dongeng yang sering ia dengar. Lalu ia sangat kegirangan hanya karena apelnya dimakan oleh sang kerasakti. Sementara itu, Cupatkai juga mendapatkan penggemarnya sendiri, seorang wanita cantik bernama Mutiara. Ketiga pendeta yang telah ditangkap mengancam Jono untuk segera melepaskannya jika tak ingin mati. Tetapi Joni malah tertawa dan mengatakan bahwa besok ketiga pendeta ini akan dipersembahkan ke seluman pasir. Ternyata percakapan itu terdengar oleh Sun Wukong. Dengan marah, ia pun mempertanyakan siapakah seluman pasir. Ia curiga bahwa seluman di desa ini bersekongkol dengan seluman pasir untuk menculik gurunya. Ia bahkan sampai mencekik Sakura dan mengancam akan membunuhnya. Kemudian datanglah tetua yang menjelaskan mengenai seluman pasir. Selama bertahun-tahun, desa mereka telah dikuasai oleh seluman pasir. Mereka diharuskan memberikan tumbal setiap tahunnya agar terhindar dari amukannya. Kini seluruh warga desa pun memohon agar kerasakti berbaik hati untuk mengalahkan seluman pasir itu untuk mereka. Tetua lalu melanjutkan, kalau keberadaan seluman pasir ini tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi di tengah gurun terdapat seorang peri yang tahu lokasi pastinya. Oleh karena itulah, besok ia menyuruh Sakura untuk membimbing Wukong mencari si peri untuk menemukan lokasi dari seluman pasir. Setelah mendapatkan kepercayaan dari Wukong, tetua menemui Sakura untuk memberitahukan tujuan ia yang sebenarnya. Ternyata tetua ini memiliki tujuan jahat, yaitu mengincar jantung batu milik Sun Wukong dengan dalih untuk mengembalikan kejayaan negeri seluman yang kian melemah. Ia memberikan Sakura Dementor, sebuah pisau khusus yang mampu ia gunakan untuk menembus kulit Wukong. Sakura yang ragu, kembali diyakinkan bahwa Wukonglah penyebab hancurnya negeri seluman di masa lalu. Diceritakan 500 tahun yang lalu, ketika Sun Wukong mengacaukan kayangan, ia melempar tungku api yang sebagian bola apinya terjatuh di negeri seluman. Mengakibatkan negeri seluman yang dipenuhi oleh bunga hancur dan berubah menjadi gurun pasir yang gersang. Tanpa sepengetahuan dari Sakura dan seluruh warga kota, tetua menemui Zulumat untuk mengabarkan bahwa rencana untuk mengambil jantung batu Sun Wukong akan segera terlaksana. Dari sini akhirnya terungkap, bahwa secara diam-diam ternyata tetua berafiliasi dengan Zulumat, seluman yang telah menculik Bisutong untuk mendapatkan jantung batu Sun Wukong. Kembali ke kota, nampaknya Wukong mulai menyesali perbuatan kasarnya kepada Sakura yang menuduhnya terlibat dalam penculikan Bisutong. Patke kemudian menyarankannya agar meminta maaf dan memberinya obat untuk mengobati lehernya yang telah Wukong cekik. Meskipun sedikit angkuh, ia mengambil obat itu dan berangkat menemui Sakura. Di kamarnya, Sakura mengamati luka di lehernya yang ternyata cukup menyakitkan. Dan tanpa mengetuk pintu, Wukong pun langsung masuk, sehingga ia melihat pemandangan indah secara live. Tetapi dengan cuek, ia langsung pergi dan mengatakan kalau ia hanya salah masuk kamar. Besoknya berangkatlah mereka bertiga untuk mencari peri di tengah padang pasir. Tetapi setelah cukup lama mencari dan menunggu, peri itu tak kunjung muncul. Dengan entengnya, Sakura malah mengatakan sebaiknya kita melanjutkan pencarian besok yang membuat Sun Wukong ngamuk. Tak lama setelah itu, mereka melihat sumur yang mencurigakan yang ternyata adalah markas dari si peri padang pasir. Mereka pun terlibat pertarungan sampai akhirnya Wukong dan Patke terkena racun yang membuat mereka jatuh pingsan. Rupanya peri itu juga suruan tetua. Kini tibalah waktu yang tepat untuk mengambil jantung batu milik Wukong. Tetapi lagi-lagi Sakura menunjukkan keraguannya setelah melihat kebaikan-kebaikan Wukong. Malah ketika ia mencoba memaksa untuk menusuknya, tiba-tiba Wukong terbangun dan jatuh tepat di bibirnya. Melihat peri gadungan yang masih menyerang, Wukong pun langsung menghajarnya. Akhirnya tanpa membuahkan hasil apa-apa, mereka pun kembali ke kota. Setelah siuman, Sakura mengatakan kepada tetua bahwa ia tidak sanggup melakukan tugas ini. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kabar meninggalnya salah satu warga karena roh selumanya telah lenyap. Tetua lalu mengatakan bahwa akan semakin banyak korban jika jantung batu Wukong tidak segera didapatkan. Hal inilah yang membuat Sakura kembali dilanda dilema. Di hari berikutnya, mereka berencana untuk menjadikan para pendeta sebagai umpan agar seluman pasir keluar dari tempat persembunyianya. Dan benar saja, usaha mereka tak sia-sia karena seluman pasir telah muncul. Tetapi ternyata tampangnya beda dengan sulumat, seluman yang telah menangkap Biksu Tong. Tanpa pikir panjang, Wukong pun langsung menyerangnya sehingga pertarungan pun tidak terelakkan. Di tengah pertarungan, seluman pasir pun menyerang Sakura. Untunglah dengan sigap Wukong menahan serangan itu yang membuat tangannya menjadi berdarah. Dan pada akhirnya, seluman pasir itu berhasil dikalahkan meskipun ia berhasil lolos. Mereka memutuskan untuk menunggu seluman itu sampai larut malam, tetapi tentu seluman tidak akan terjebak ke lubang yang sama. Sementara itu, di kota, jumlah korban yang kehilangan roh selumanya semakin banyak. Namun ternyata dalang dibalik semua ini adalah tetua itu sendiri. Hal ini ia lakukan untuk mendapatkan simpati dari para warga agar warga percaya bahwa Wukong adalah penyebab dari malapetaka. Meskipun sebagian merasa ragu, mengingat Wukong telah menyelamatkan kota ini dari pembasmisi luman dan berjanji akan menangkap siluman pasir. Lalu, dengan doktrin yang kuat yang tetua sajikan, akhirnya ia berhasil menghasut seluruh warga kota untuk bersama-sama memerangi Sun Wukong. Pagi harinya, Sakura, Wukong, dan Patke kembali ke kota tanpa hasil apapun. Tetapi sebelum masuk, Li Usang dan kakeknya berlari untuk memperingatkan Wukong agar segera pergi dari kota ini. Dan benar saja, tak lama setelah itu para warga yang dikoordinir oleh tetua datang dengan membawa senjatanya masing-masing. Terlebih lagi ketika tetua tahu kalau Sakura tidak bisa menyelesaikan tugasnya untuk mengambil jantung batu milik Wukong. Para warga pun yang merasa tidak punya harapan lagi untuk mempertahankan eksistensinya karena mereka mempercaya ucapan tetua yang mengatakan semuanya akan mati jika tidak mendapatkan jantung abadi milik Wukong. Keadaan pun semakin dramatis ketika satu persatu roh Sluman itu lenyap di hadapan mereka. Sang tetua lalu menjelaskan bahwa hancurnya negeri Sluman adalah ulah Wukong yang melempar bola api 500 tahun yang lalu saat ia menghacokkan kayangan. Ini adalah hutang yang harus ia bayar dengan menyerahkan jantung abadi miliknya. Sun Wukong yang merasa bersalah akhirnya menusukkan dirinya sendiri ke Dementor yang membuat jantung abadinya keluar dari tubuhnya. Namun setelah itu Zulumat menampakkan wujudnya dan siap mengambil jantung batu itu. Sementara tetua yang asli menemui Biksu Tong dan siap memangsanya. Beruntuk Sluman Pasir pun datang untuk menyelamatkannya. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa Zuluma telah menggunakan namanya untuk menculik Biksu Tong. Ia lalu mengungkapkan bahwa ia sebelumnya diperintahkan Dewi Kwan Im untuk menunggu seseorang Biksu yang melakukan perjalanan ke barat untuk diangkat menjadi guru. Kembali ke kota setelah menelan jantung abadi Wukong Zulumat mendapatkan kesaktian yang sangat luar biasa. Sementara Sakura yang kini menyesali perbuatannya mengorbankan dirinya untuk menambal jantung Wukong. Meskipun Roslumatnya akan lenyap setelah ia melakukan hal itu. Kemudian Biksu Tong bersama Sluman Pasir juga datang ke tempat itu. Lalu ia menyuruh murid barunya itu untuk membantu Pat Ke dalam menghadapi Zulumat. Namun sayangnya mereka sama sekali bukan tandingan dari Zulumat yang sekarang. Setelah sembuh Sun Wukong pun mengangkat senjatanya kembali untuk melawan Zulumat. Setelah melewati pertarungan yang masih kurang dari segi efek CGI mengingat budget film ini yang mungkin mepet. Akhirnya Sun Wukong pun dapat mengalahkan seluman itu. Kemudian layar gelap. Tidak diceritakan lebih lanjut bagaimana nasib kota itu selanjutnya. Tiba-tiba saja diperlihatkan seluman pasir yang secara resmi sudah diangkat menjadi murid oleh Biksu Tong. Dan rombongan Biksu Tong pun melanjutkan perjalanannya. Adegan diakhiri dengan sebuah bunga yang tumbuh dan mekar di tengah gurun pasir. Sebagai pertanda bahwa Sakura akan berinkarnasi kembali. Tamat.